Intro Inilah momen lucu ketika pembalap foto GP Fabio Quartararo berkosple menjadi penjual eskrim di pantai Kuta Mandalika Momen kocak ini terjadi setelah pembalap asal Perancis itu menginjakkan kaki di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Raider Yamaha Fabio Quartararo tiba di Lombok untuk melakoni balap MotoGP Indonesia tahun 2024 di sirkuit Mandalika akhir pekan ini Setibanya di Lombok pembalap asal Perancis itu mengeluh karena suhu udara Lombok cukup panas Fabio Quartararo tiba di Bandara Internasional Lombok pada hari Selasa Malam tanggal 24 September tahun 2024 kemarin Ia menginap di salah satu hotel di sekitar kawasan sirkuit Kuta Mandalika Sehari setelah tiba di Bumi Gora Fabio Quartararo tampak motoran dari Kuta Mandalika ke Kota Mataram untuk melaksanakan Meet the Hero Fabio El Diablo Quartararo di salah satu hotel di Jalan Udayana Mataram Pembalap yang pernah naik podium di sirkuit Mandalika itu mengendarai motor Matic Yamaha Setibanya di lobi hotel Fabio menyebut cuaca di Lombok cukup panas Juara dunia MotoGP tahun 2021 itu pun disambut meriah oleh para fans dan penggemarnya Ia tampak dikalungkan kain tenun khas Lombok juga sempat mengenakan capuk sebelum memasuki hotel Raider Perancis itu juga dijadwalkan mengikuti rider separada di Jalan Udayana Kota Mataram pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah Terima kasih telah menonton!